Hilda, yaudah anggap aja ini sebuah karma dari yang di atas ya. Ini udah cacat hukum dari awal, harusnya tidak ada penuntutan dan lain sebagainya. Cuman sedikitnya Hilda udah denger gitu, buat Hilda sih itu semua halu, udah itu aja. Terbukti secara sah dan menyakinkan, melakukan tindak tijana dalam pasal 266 ayat 2 kawafes bagaimana dalam dakwaan penuntut umum. Dua, membebaskan terdakwa oleh kena ibu dari semua dakwaan. Tiga, memberitahkan terdakwa dibebaskan dari penahanan segera setelah keputusan ini ditutupkan. Ditelepon lah sama Bang Fahmi. Ya kecewa tapi tetep aja Hilda tetep hormatin keputusan yang udah diputuskan sama Majelis Sakit. Sapaan hangat yang diterima oleh Chris Hatta atas kebebasannya, seolah menjadi tamparan keras bagi Hilda Fitria. Ya, super didik ketahui pada Kamis 4 Juli kemarin, Hakim telah memponis Chris tidak bersalah atas laporan Hilda terkait kasus dugaan pemalsuan dokumen pernikahan oleh Chris. Padahal mantan kekasih Billy Syahputra ini yakin betul jika Chris memang melakukan pemalsuan dokumen pernikahannya. Atas putusan pengadilan Hilda pun mengaku kecewa melihat lawan mainnya kini telah terbebas. Kalau dari Hilda pribadi terus terang sebenarnya kecewa. Cuman disini Hilda tetep menghormati atas keputusan yang sudah diputuskan gitu. Dan balik lagi disini ya Hilda tetep semangat, tetep serahin semuanya ke Bang Fahmi gitu selaku lawyer Hilda untuk kedepannya seperti apa. Ya, sebenarnya Hilda males ya nanggepin apa sih. Hilda sih terus terang belum tahu, belum lihat juga gitu nota pembelaan dia seperti apa. Cuman sedikitnya Hilda udah dengar gitu. Buat Hilda sih itu semua halu. Nah, itu aja. Meski merasa kecewa, namun nampaknya wanita yang diklaim Chris sebagai istri sahnya itu terlihat begitu percaya diri sambil beberapa kali menunjukkan senyuman di wajahnya. Bersama pihak kuasa hukum Fahmi Bahmit, Hilda pun berencana akan mengajukan kasasi atas putusan tersebut. Fonis pembebasan yang diberikan untuk Chris pun menuntunnya berjalan melewati pintu jeruji besi yang selama ini menghalangi geraknya. Dengan hal ini, Chris juga dinyatakan lolos dari tuntutan 4 tahun penjara atas dakwaan pasal 266 ayat 2 KUHP sebagaimana dalam dakwaan jaksa penuntut umum. Setelah berhasil menghirup udara bebas, kini Chris seolah mulai mendapatkan kembali kehidupan normalnya. Bantal kaku di Hotel Prodeo yang selama ini menjadi alas untuk beristirahat, kini berganti menjadi bantal empuk yang nyaman di kamar rumahnya. Melalui unggahan di akun Instagram pribadinya, Chris mengucapkan rasa syukur dan terima kasih atas dukungan yang selama ini diberikan kepadanya. Kini dirinya seolah kembali memulai lembar kehidupan baru dengan kebebasan yang telah ia dapatkan. Tak lupa Chris pun merasa bersyukur atas keadilan yang telah ia terima lewat proses panjang persidangan yang telah ia lalui. Kini yang menjadi pertanyaan, mungkinkah bebas yang Chris atas segala dakwaan yang diberikan menjadi akhir dari kisah persetruan yang selama ini menghiasi layar kaca masyarakat Indonesia?